Om Swastiastu Para pemirsa dimanapun berada Mitras Dharma yang berbahagia Dalam edisi kali ini Saya ingin menyampaikan sebuah tema Yaitu Menghadapi hidup dengan penuh kesabaran Mitras Dharma Hidup ini adalah samsara Yang artinya Bahwa hidup ini adalah penderitaan Mengapa disebutkan bahwa hidup ini adalah sebuah penderitaan Karena kita masih terikat Oleh adanya kehidupan Dan kematian yang berulang kali Begitu banyak permasalahan hidup yang kita hadapi Sebagaimana disebutkan Di dalam kitab Sarasamus Caya Pada khususnya Seloka 474 Yang pertama adalah begitu sulitnya Untuk mendapatkan alta Atau uang Yang kedua begitu mudahnya Kita mendapatkan permasalahan Yang akan mengotori hidup kita Dan yang ketiga adalah Begitu sulitnya Kita menjaga kebersamaan Di dalam sebuah keluarga Masyarakat Dan yang lebih besar lagi Di dalam berbansa Dan bernegara Itulah tiga perkara Atau persoalan hidup Yang selalu kita hadapi Namun demikian Apabila kita mampu Untuk menyikapi Secara bijaksana Penuh kesabaran Maka Ketiga hal itu Tidak akan membenungu kita Yang akan dapat Menyebabkan Kesengsaraan hidup kita Selanjutnya Marilah kita bahas Satu persatu Ketiga persoalan Sebagaimana disebutkan Di dalam kitab Sarasamus Caya Seloka 474 Yang pertama adalah Sulitnya untuk mendapatkan Arta Atau uang Arta merupakan Salah satu tujuan hidup kita Namun demikian Kita tidak boleh terbelenggu Karenanya Di dalam mendapatkan Arta atau uang Tentunya Harus dengan Cara-cara yang benar Cara-cara yang Tidak dilarang oleh Agama Uang merupakan Sarana Untuk memenuhi Kebutuhan hidup Manusia Terutama dalam Keluarga Bahkan di dalam Negara sekalipun Namun demikian Agama mengajarkan Agar kita Mendapatkan Arta Atau uang Dengan cara-cara Yang benar Sesuai dengan Ajaran agama Ada tiga hal Yang dilarang Dalam kita mencari Arta Atau uang Yang pertama Yang pertama adalah Uang yang didapatkan Atas hasil Kekerasan Yang kedua Uang yang didapatkan Karena penggelapan Dan yang ketiga Uang yang didapatkan Atas hasil Sokokan dari lawan Kesulitan untuk Mendapatkan Arta Atau uang ini Tentunya dirasakan Oleh setiap orang Namun demikian Dengan kesabaran Apa yang kita inginkan Atau kita harapkan Akan dapat terwujud Tentunya Dengan kesabaran Ada salah satu Ungkapan Jawa Yang menyebutkan Kami ditetekan tekun Bakal tekankan Sinedio Artinya bahwa Dengan berpegang tegu Pada keyakinan Ketekunan Niscaya Harapan Akan dapat Kita wujudkan Kemudian Persoalan yang kedua Yang senantiasa Muncul dalam hidup kita Yaitu Begitu mudahnya Muncul persoalan Atau permasalahan Yang akan Mengotori hidup kita Permasalahan Akan selalu muncul Dalam kehidupan kita Namun demikian Semua itu Harus kita hadapi Tentunya Dengan sikap Yang bijaksana Dan penuh Kesabaran Permasalahan ketiga Yang kita hadapi Adalah sulitnya Menjaga kebersamaan Keharmonisan Baik di dalam Keluarga Masyarakat Dan yang lebih Besar lagi Dan yang lebih besar lagi Di dalam berbangsa Dan bernegara Menjaga kebersamaan Keharmonisan hubungan Di antara sesama Merupakan salah satu bagian Dari konsep Ajaran Trihita Karana Oleh sebab itu Hal ini perlu Diwujudkan Hubungan yang harmonis Tidak saja Kepada sesama manusia Akan tetapi Dengan lingkungan Dan yang paling utama Adalah dengan Tuhan Atau Sang Pencipta Dalam menghadapi Ketiga persoalan tadi Tentunya dibutuhkan Sikap yang bijaksana Penuh kesabaran Dalam menghadapi Setiap persoalan Atau permasalahan Yang ada Mitras Dharma Demikian Lentera Dharma Edisi kali ini Semoga bermanfaat Om Santi 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 Om